Mobil klasik kali ini keluaran tahun 1950-1970 Mobil Chevrolet dengan cc 3800 cc Powerful, gagah, dan Anda akan merasa seperti raja yang gaya raya Chevrolet Impala Tapi sebelumnya, pastikan ada subscribe, like, dan komentar Karena saya akan mencoba mobil ini, mobil keren ini Gimana, gagah nggak saya? Oke Maka saya selasa menaiki mobil yang gimana ya? Wow, Anda bisa bayangkan sendiri Karena ini interiornya Cover joknya, atap, waduh elegan sekali Saya merasa, merasa menjadi sultan Yuk bergaya, sambil bergaya kita review Apa aja keindahan mobil ini? Kita mulai dari depan ini Depan bawah sini ya, depan sini Untuk lampunya, ada lampu bulat-bulat dua Ini adalah salah satu identik dengan mobil-mobil lama Seperti yang Anda ketahui, kolte juga seperti ini Terus BMW E30 juga seperti ini Dan masih banyak mobil-mobil lainnya Kemudian, masuk ke sektor yang kedua Ini adalah angin-angin Untuk mendinginkan radiator yang ada di dalam sana Itu radiatornya sangat panjang sekali Kelihatan dari sini Jadi, fungsinya ini adalah mendinginkan mesin Agar ketika kecepatan tinggi Mobil tetap keadaan dingin dan stabil Nah, untuk kipasnya ini Untuk kipasnya Dia sistemnya seperti bus Jadi, bukan kayak kupu-kupu Nah, tapi ini kayak kupu-kupu yang tarung Nah, dengan poros Kipas kaca sebelah kiri berada di sini Dan poros satunya di sebelah sini Oke Untuk warnanya, Ferrari punya Merah Ferrari Kemudian, di sini ada aksen list Mulai dari depan sini ya Sampai belakang sini Bull ya Di sini dihentikan sampai di pokongnya Kemudian, di bawah ini ada tulisan impala Tapi, di tengah-tengah sini terputus Terputus karena pintu Di sini ada handle pintu setelah kunci Dan ini handle pintu belakang Handlenya pun kelihatan elegan Tangan dimasukan ke sini Dan kita tekan Nah, kemudian untuk bagian atap Kurang lebih seperti ini Intinya, semua garis list ini Terbuat dari warna yang mengkilat Seperti chrome Dan di sini ada tegungannya Jadi, kalau dilihat dari Jepang Ini ada aksen melengkung Ya, kelihatan lebih gagah gitu Dan saat kita buka ya Kita buka Nah, seperti mobil-mobil mewah Pada umumnya Di sini cuma lincip seperti ini saja Tidak ada list yang ada di sini Wow Sultan beneran ya Untuk atap Di sini Dikasih warna putih tulang Cuma bedanya pintu depan Sama pintu belakang Kita lihat ya Di sini ada kacanya seperti ini Jika pintu depan tidak ada list kacanya Seperti ini Saat kita buka pintu belakang Ternyata ada list kacanya Cuma Yang membuat bagus Saat saya turunkan kacanya ini Listnya juga ikut Apa yang Anda lihat Lubang Ini adalah mobil sultan Jadi kalau kita membawa mobil ini Serasa membawa mobil-mobil yang sangat istimewa Oke Nah Ini ternyata listnya ikut naik Coba saya naikkan lagi ya Nah Alhamdulillah ini saya dikasih kesempatan Untuk meraview mobil mewah ini Karena lubang Ini pak saya turunkan lagi ya Ini kacanya ya Saya turunkan lagi Lalu saya akan naik ke Tempat duduk depan Oke Maka saya selasa Menaiki Mobil Yang Gimana ya Wow Anda bisa bayangkan sendiri Nah Jika dibuka pun Kacanya juga ada listnya ini Nah Sehingga Waktu ditutup seperti ini Kelihatan Ada listnya Termasuk yang Belakang Belakang juga Ada Nah Jadi saat semuanya naik Mobil akan kelihatan Seperti biasa-biasa saja Untuk roda Ini lebih besar daripada Roda-roda mobil lainnya Karena roda ini Memakai ukuran 2,15 Per 5,5 Menggunakan Ring Atau Pelek 17 Lalu kita masuk Ke sektor interior Masuk lagi nih Waduh Mobil siapa sih Mobilnya Sultan Untuk pintu Sudah dikasem Warna merah Ini pegangan ya Jadi kalau mau nutup Ini tinggal tarik saja Oke Kemudian Di sini ada puteran Nah puteran ini adalah Untuk membuka Kaca yang kecil ini Ini ya Nah kaca yang kecil ini Jadi zaman dulu Sewaktu belum ada AC Kita bisa mencari Angin-angin lewat Kaca kecil ini Di sini ada Tuas kaca utama Jadi kalau ini dibuka Menurunkan Kaca yang ini Nah tadi saya sempat Tidak bisa keluar Gimana cara membukanya Dari dalam Ternyata ini Ditarik ke atas Masuk ke Sektor interior Pertama Saya Kasih tunjuk Jobnya dulu ya Jobnya seperti Inkai Joknya sudah dibalut Sesuai dengan warna mobil Warna merah Termasuk jok belakang BTW Kursi belakang ini Dan kursi depan ini Bisa muat 3-4 orang Di kursi ini juga ada Tombol kecil ini Ini untuk memajukan kursi ini Nah Atau membutuhkan kursi Kemudian Masuk ke setir Setirnya Wow Ciamik guys Wow Ini bel ini Berarti ini fungsinya adalah Fungsi bel Nah Ini seperti biasa Rating kanan kiri ya Sama tim Kemudian ini lampu Lampu depan Lampu biasa Ini lampu Tambahan Kemudian Di sebelah kiri Ada korek apinya juga Zaman dulu Sudah ada korek api Ini Ada AC Ternyata zaman dulu Sudah ada AC nya Nah Kemudian Dashboardnya Dashboardnya Seperti ini Ya Dashboardnya Seperti ini Dan disini Ada logo Ceprolet Kemudian Transmisinya Ada 3 transmisi Kecepatan Tapi dia bisa Lari Sampai Top speed 150 km Per jam Nah Untuk sebelah kiri Disini ada Tengki bensinnya Sama dengan Tengki bensin Konvensional lainnya Wah sayang Ini habis hujan Nah disini ada Logonya Logo Disini ada juga Logo Ceprolet Ini lampu Remnya Ada 3 Jadi Kalau ini Nyala Seperti Nyalanya Apa ya Lampu Jet Apinya Lampu Jet Karena Mobil dengan CC 3800 Kecepatan Tinggi Dan memiliki Kekuatan Sekuat Teng Untuk Bembernya pun Ciamik Ini ada Balutan Chrome Disini Disini Juga ada Tulisan Ceprolet Sayang Sekali Hujan Habis hujan Jadi Mohon maaf Saya Tidak bisa Menampilkan Dengan Seksama Nah Inilah Penampakan Mobil Ceprolet Impala Saya Serasa Merasa Sultan Dengan Balutan Merah Ferrari Yang Mempesona Gimana Anda Apakah Ingin Menaik Seperti Saya Oke Karena Mengendarai Mungkin Suatu Saat Kita Akan Coba Jalan Di Luar Selain Build Chevrolet Impala Saya Juga Akan Review Sebuah Mobil Opel Kapten Maksudnya Adalah Opel Kapten Termasuk Mercedes 320 Tahun 1953 Kemudian Juga Mobil Dart Terakhir Seperti Tadi Ini Masih Mobil Impala Ada Satu Mobil Yang Sembunyi Di Balik Tiang Ini Tadat Pintunya Di Depan Dan Anda Merasakan Seperti Punya Mini Cover Nah Wah Saya Serasa Naik Mobilnya Mr. Bean Enak Sekali Nyaman Itulah Review Singkat Tentang Chevrolet Impala Generasi Muda Dari Bumblebee Tunggu Mobil-mobil Klasik Lainnya Tetap Di Otosan TV Channel Kebangsaan Kita Semuanya Channel Otomotif Terindah Teat Tentang que Tentang Tentang anal